Halo, jumpa lagi di Ingin Tahu Channel Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana Cara memperbaiki DVD Home Theater merk Panasonic Dengan tipe SA-XH333 Jadi kerusakannya adalah Mati total ya Tidak ada respon tombol Oke, sebelum lanjut Teman-teman yang sudah nonton dan nonton video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis ya Agar kami terus bisa berkarya ya Kedepannya dengan membagikan atau share Video-video perbaikan di seputaran elektronik ya Oke Kita lanjut Kita colokan Tidak ada respon ya Jadi Ini kondisi sengaja sudah saya bongkar Jadi untuk mempercepat video Karena untuk bongkar tidak ada yang susah ya Jadi Sekarang kita langsung test point ya Jadi Pertama perlu saya jelaskan disini Nah ini adalah power supply nya Jadi ini kerusakan Biasanya Di area power supply ya Karena ini sering terjadi Pada home theater panasurik seri ini ya Dan sudah dapat beberapa kali Servisan seperti ini Jadi kita yuk langsung Test point ya Ini satu probe ground Tegangan Tegangan Disini harus ada tegangan standby ya 5V dan 12V Dan untuk tegangan power 34V nya Ada pada saat Dionkan Jadi kita fokus ke tegangan 5V dan 12V Tegangan 12V ada di pin 2 Iya Terus 5V 5V nya drop 1 0,9 0,2 Eh 0 0,3 Jadi naik turun ya Sedangkan 12V nya Ada ya Nah otomatis Karena Setegangan standby nya 5V Drop Otomatis ini tidak akan Berfungsi Oke kita langsung Buka power supply Kita lakukan test point Langsung ya Spesifik ke Permasalahan Dan ini power supply sudah kita lepaskan ya Botnya Jadi Yang terpasang cuma Konektor AC Jadi Ini konektornya ya Jadi disini ada 12 pin ya Ini power on 1 2 12V nya 34 ground 5 6 itu 5V Ground lagi Dan disini 10 11 12V itu 34V nya Untuk power Jadi kita fokus ke Tegangan 5V Yaitu pin 56 itu Yaitu Tegangan 5V Dan 12V itu Nah dari sini ya Sini Ini untuk Tegangan power ya Jadi ini kita abaikan saja Kita fokus ke sini Dia menggunakan ini ya IC Kalau ini menggunakan IC STR ya Lebih besar ampelnya Ini tidak terlalu besar Karena untuk Apa namanya Tegangan 5V Dan tidak membutuhkan Amper terlalu besar ya Jadi Nah dari sini Dia memiliki 2 output ya Jadi ini area nya Yang akan kita cek Dan setelah Dilakukan analisa Beberapa Menit ya Jadi nanti Akan saya tunjukkan Langsung ke Sumber permasalahannya ya Nah jadi Saya jelaskan dulu Apa saja yang sudah Saya cek Jadi Kalau Oh ya Kita pastikan dulu ya Sekali lagi Apa namanya Tegangan Biar lebih pasti ya Kalau memang benar-benar Rusak gitu ya Jadi kita pakai Bantuan ini ya Untuk Ground nya Saya tidak pakai Triport Rekam nya Ini ground ya Tinggal fokus ke Probe merah DC volt ya Jadi Kabel nya kita colokkan lagi Kita pastikan Wah susah ternyata Kita dengar suara Oke ya Sini Ini 12 volt nya 12,4 Normal 5 volt Ini ya Drop 2,8 2,9 Tadi setelah pasang Di mainboard Dia cuma jadi Satu ya Kadang tiga ya Nah ini tanpa beban Segini Ini drop Makanya tidak akan bisa Berfungsi ya Jadi jalurnya Kesini Ini ya Nah ini 3 volt Ini lewat Lilitan Kesini Jadi ini main Diodanya Nah jadi Kita sabut dulu ya Sabut dulu Nah tadi yang sudah Kita cek Nah tentunya Kalau ada Kasus seperti ini Adalah Kita cek di beban ini ya Tentu pastinya ya Helco Helco ini Helco normal semua Terus feedbacknya Kesini ya Jadi Kadang tegangan drop Itu bisa jadi Dari sini juga Resistor ini Disini ya Disini ada IC juga Ini Resistor PC ya Nah jadi ini sudah Dicek semua Normal ya Bahkan PC sempat Diganti Tapi tetap Tidak ada Apa Hasil Nah disini Nah baru Kalau di sekunder Sudah pasti Oke Nah kita lanjut Ke primer ya Primer yaitu Disini juga ada Helco ya Disini juga ada Helco Itu ya Nampak Ada Helco 2 Ini juga sudah Dicek normal Dan ini jangan lupa Ini yang vital ya Dioda Zener 4148 Zener lagi Ini juga sudah Kita cek oke Ini oke oke Nah Terus Karena di IC Apa Tegangannya Normal jadi Belum Suspect ke IC Nah disini Ada lagi Yang vital ya Disini ada ZD507 Ya Ini Jadi disini ya Dan Fokus Kesitu ya Nah jadi Permasalahannya Sudah Ketemu ya Jadi ini Masih nampak Belum dibersihkan Tiner ya Bekas saya cek Solderannya Nah jadi Nanti kita bersihkan Sekalian Jadi Permasalahannya Ada di Tioda ini ya Nah ini ya Jadi setelah Melakukan Tes point ya Di Part sekunder Tidak ada masalah Beberapa Dioda Zener Di primate Degit M Sadi Ini ada satu lagi ya Nah ini yang Bodi besar ya Nah jadi Ini Nah ini Pakai mode Dioda ya Oke kita ukur ya Ini belum Dilepas Ini bisa dilihat Nah kalau posisi Seperti ini Memang harus Open ya Nah jadi Balik Sini ya Sini Nah ini Open juga ya Ini harusnya Sekitar 0,5 Atau 0,6 ya 0,5 volt Kalau yang oke Nah ini ya Nah jadi Kita lepas dulu Diodanya ini Oke Diodanya kita lepas ya Biar lebih Yakin Ini ya ZD507 Ini ya Sudah kita lepas Oke Biar lagi testernya Kita ukur ya Oke kita lihat Apa dulu nilainya Oke gak terlalu nampak ya Saya Bacakan saja Nilainya adalah P6 P6 KE 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 160A P6 KE Jadi ini ya Nah Ini Open ya 0,04 Jauh ini Harusnya sekitaran 0,5 volt Ini Kalau dibalik Ini memang harus Open ya Kalau ada nilai Berarti dia Short Oke Dan Kebetulan Tidak ada Dioda baru ya Jadi kita untuk Memastikan Disini Saya dapat Copotan ya Dari power supply juga Nah Coba Di zoom ya Gimana Lumayan kelihatan Jadi nomornya adalah Ini ya P6 KE 160 Ya Nah ini Satu lagi Sama ya Diodanya Cuman Bila copotan KE 160 160A Oke Kita ukur ya Kita taruh dulu Di bawah Kita ambil Satu Ini yang rusak ya Open ya Open Ini yang rusak ya Saya tahu disini Ini yang rusak Ini yang Oke Ini yang copotan Tapi masih oke ya Kalau gini harus open Jadi Disini harus ada Ini ya Ini garisnya Di probe hitam ya Nah Lihat teman-teman disitu 0,54 Jadi harus ada Sekitar 0,5V Ini yang oke Ini yang rusak Kita singkirkan Ini kita pasang ya Ini posisinya ya ZD507 Ingat Jangan sampai Kebalik Fatal Kalau kebalik Ya Lepikan Ini kita tes dulu nanti Lalu kita bersihkan dengan thinner Karena banyak bekas solder Banyak bekas solder Sudah sudah ya Kita cek sekali lagi polarity nya Jangan sampai kebalik Anode Ketode Benar ya Oke Oke langsung saja kita Tes ya DC4 Kita siapkan disini Ini ya Kita ke Pinout nya ini Kita ambil Buaya lagi Kita jepit Grounding nya Ini ya Grounding Oke Kita On kan lagi Ini kabel AC nya Kita pasang Jebret Oke Jebret Jebret 5V Ini ya Pin 5 dan 6 Ini ya Bentar dulu Grounding nya kurang Ini ya Agak karat dikit 12V Tetap ya Karena tadi memang normal 5V nya ini ya 5V 5,09 Nah jadi biasanya 5,1 ya Nah ini pin 5 dan 6 5, 6 5, 6 Oke Sudah bisa kita pasang Langsung kita pasang ya ke unitnya Kita cabut dulu Cabut Kita tes dulu ya Oke kita pasang Nah pasang soketnya Oke Sekarang Kita ukur dengan beban ya Bisa jadi juga ada kerusakan di mainboard Tapi kita Tes dulu ya Lalu tegangan 5 polnya normal 12 pol normal berarti aman ya Ini sudah terpasang Jadi approvenya bisa kita pasang Di sini ya di bodi Badi besi Oke Kabelnya kita pasang lagi Semoga langsung oke ya Oke Optik gerak Dan gerak ya Gerak sejenak Balik lagi Itu menandakan tegangan masuk Oke Nomor 2 12 pol ya Ini masih stand by ya Terus Ini 5,09 Oke ya Mantap jiwa Sekarang kita on kan Kita on kan Oh ya ini langsung Saya pasang ini ya Output ke TV ya Ini TV nya kita on kan dulu Oke Ini sudah mode AV ya Mode AV Kita tekan tombol power ya Dan Hello Mantap jiwa teman-teman Oke ya Langsung keluar Panasonic Oke ya Kita Pakai Mode DVD ya Ini ya Mode DVD This Berputar ya Berputar Di sini loading Dan keluhan Di situ Ya Oke ya Mantap Jadi Ini ya Saat Apa namanya Saat on Coba kita ukur tegangan Ini yang 12 polnya ya 11,3 Nah ini saat on ya 11,3 Wajar ya Drop Setengah 5 Oke ya Oke ya Sampai di sini dulu Jadi demikian perbaikan home theater ya Dan mati total dengan Tidak Tidak Ada respon ya Tekan power Tidak ada respon Dan setelah dilakukan pengukuran Tegangan Supply Standby nya yang 5 volt Drop ya Jadi otomatis Tidak Bisa Apa namanya Ada perintah ya Dari mainboard Sini untuk Mengaktifkan ESU Jadi otomatis Tombol ini Tidak berfungsi ya Di Tegangan Ke Tidak ada Dan Kerusakannya adalah Di ZD507 ya Coba Dioda Dioda Zener Oke sampai jumpa Di video selanjutnya Oke setelah kali ini Jangan Teman-teman yang Sudah Nonton Nyimak video ini Jangan lupa untuk Subscribe ya Like share Komen Jadi karena support teman-teman Kita bisa terus Berkarya ya Di video-video selanjutnya Kita akan Lebih meningkatkan lagi Baik dalam kualitas Materi dan Penyajian video Oke semoga Bermanfaat Bagi yang sudah Ahlinya Diabeikan saja Di sini Saya Murni share Apa yang saya kerjakan Jadi saya tidak bilang Ini adalah tutorial Tapi Saya hanya membagikan Pengalaman Service saya Apa adanya ya Sampai jumpa Di video selanjutnya Salam sukses Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih